Hai teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Dan gimana nih kabar teman-teman hari ini Saya doakan mudah-mudahan sehat berkah umur Dan tentunya selalu dipermudah segala urusannya Oleh Allah amin amin ya rabbal alamin Oke seperti biasa nih teman-teman di video kali ini Saya akan nge-reaction salah satu video yang berjudul tentang Auto kaget perbedaan pernikahan di Malaysia dan Indonesia Jauh banget loh Biar kita tidak penasaran dan sama-sama tahu Seperti apa perbedaan pernikahan Malaysia dan Indonesia Kita review saja videonya Jauh Oke langsung kita pula ya Inilah perbedaan pernikahan di Malaysia dan Indonesia Jadi saya penasaran teman-teman Macam apa ya pernikahan dan adat di Malaysia Sedangkan di Indonesia saya pun juga masih kurang tahu Perbedaannya macam mana Langsung saja kita simak sampai habis ya videonya ya Oke opening terlebih dahulu ya Majelis Kahwin Wai baju adat Malaysia Oke langsung disimak ya teman-teman ini di Malaysia adatnya Namanya Kompang Namanya Kompang Wih Penirnya masih banyak loh di belakang Namanya tamunya belum pada datang Kak, udah datang, kita pagi masih balik lagi Oh, baginya lah Oh, beda sama Indonesia Indonesia kan masuk, tanda tangan Dapat sepenir Balik nanti baru kita bagi sana Oh, pulang pas Tanda tangan pas pulang ya Ini perbedaannya ya Masya Allah Kalau di Indonesia datang tanda tangan terlebih dahulu Kalau di Malaysia pulang Baru tanda tangan Tuhan rumah di depan ya Tuhan rumahnya nunggu di depan Menyambut tamu Dan Di pulang ini Kayaknya saya nikah doang kali ya Dari awal masuk aja udah beda ya Tuhan rumahnya Jadi perbedaan antara Indonesia dan Indonesia Dan Malaysia Sama baik, semua baik Indonesia Tuhan rumahnya Sudah mulai lagi tuh Rompak Eh, rompak ya Rompak Rompaknya udah dibunyiin lagi Kalau di kita rompak Awal doang ya Kalau di kami ada ini Ada Ya sama nyambut Palembang ada Terus rompaknya Gini kan Iya Tapi namanya tuh terbangan Oh terbang Oh, terbang Oh, terbang Oh, terbang Terbang Wow Pernikahan melompakkan Dua hati yang disatukan Kemudian pasangan suami istri Menjadi sakinah mawadawarohmat Sekaligus Berdoa bersama Gitu ya teman Wow Amazing sekali ya tempatnya Keren Sekarang kita mau ngambil makan dulu Ikan nasi tentunya pasti ada ya Di setiap pernikahan Lelapan Ikan nasi Ada kari Ada kari Apa ya Ini kari ini Ini aku gak tau apaan Ada rendang Ada ayam goreng Ini Sudang Daun singkong Ada sambal gempoyak Ada sambal gempoyak Ada sambal gempoyak Ada sambal gempoyak Acar Ini sedikit daun singkong sama udang Terus ini Lelap-lelap panjang Tapi mau makan ayam Cuman Aku mau makan kambing Aku gak makan kambing Kambingnya lebut banget Lelap kambingnya enak banget Tumput Tumput Gak ada buah kambingnya Bener ya bang Yang malaysianya Apa ya Ini hati buk ini melayuan Malah sih Tumput ini Sama udang 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 Selamat siang Dari Singapura Aku lagi makan bersama Balungko Lagi makan bersama Dalam Dari tu hari ini Boleh Dalam객 Vlogger Wah Ada-ada Yang mana Kalian bisa lihat YouTube channel udang Olebah umbut Terakhir Karena Dari dari Jalan-jalan Ya A지를 Sama udang Sama udang Sambil depoyak Kalau masalah makanan jadi lapar ya teman-teman Enak sekali ya Kayak daun kemangi, daun kemangi ya Macam itu kayaknya Kayak daun yang dimakan sama sambil lalapan Rasanya unik Nanti kalau udah makan itu lagi bunyi Baik-baik itu masih Sambil semuanya Masih bawa Masih enak banget Selesai 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 Oh itu Ini mau makan Apa mau memperbedakan Pernikahan di Malaysia dan Indonesia Jadi saya jadi bingung ya Tahunya tadi di Indonesia Tamu datang itu harus tanda tangan Kalau di Malaysia pas mau pulang tamu itu baru tanda tangan Saya suka nyamut ya Perbedaannya Adem di kamar rumah Adem banget Kejadian ke masak Udah terserah di kemana Oh laki-laki Gak tahu Biasanya enak Mungkin di Indonesia Jarang ya Mereka makan ada lalapan di cipir Tidak 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 Lagu Melayu Wow Jadi ada perbedaan juga Nanti akan saya Bahas di akhir video Ini adalah Agrosec Resort Jadi buat kalian yang lagi di pola lumpur Bisa kita rata kesini Kalau dulu yang pernah nonton lokasi Bukan kuasa yang hanya Rp48 Nah itu tepatnya sama di Agrosec Resort ini Di bulangan Disini tuh gak cuma penginapan Tapi kan juga misalnya Bawah rombongan bisa ada outpone juga Terus bisa ngeroke ada banyak scene disini Satu dua Kau gak salah panggungnya tuh Dua saroknya Ini panggungnya Ini panggungnya Di Palembang panggung itu Juru Mazhar Kuih-muihnya Kuih dan muih Itu lagu Malaysia Mana gak ada Kuih apa ini kak? Seri Muge Ada ini kak Apa itu? Es krim Es krim Ini kuih Eh Kuih apa Mam? Kalau bahasa kita Mam? Ini? Kalau bahasa Indonesia kuih apa ini? Apem Apem ya? Apem Apem ini apem Ini ada kuih Kalau Indonesia Orang Bangka sih ada kuenya Perupa namanya apaan? Bangka Bawanya petan diatasnya Apem Tapi emang Seri Kayo bawanya Seri Kayo bawanya Seri Kayo bawanya Ini Yang ini Oh Seri Muge Seri Muge Kalau orang Malaysia bilang Kalau orang Bangka Aku lupa namanya apaan Seri Kayo Tapi lebih lembu Lembu Kembal Ada Itu mah hanya Telur aja Ini kan di David Ketan Ketan Ketannya gurih Gak bisa Kan ada yang bisa Ada yang gulangi Terus atasnya manis Manis gitu Jadi pas banget Kalau yang belum tau rasanya ya Ketan 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 Ini mau makan Apa Mau makan Di acara mantan ya Perkawinan Hehehe Si Abang Si Abang Tapi ada sedikit perbedaan juga Untuk menjadi sebuah pengetahuan buat saya Lumayan lah Di video depan tadi Ada sedikit Perbedaannya Antara pernikahan di Malaysia Dan Indonesia Ada yang mau ya teman Ya Kalau ini Kalembang Kalau ini Kalembang Enak banget Tengah kan ya enggak Oh ya enggak Tapi Jakarta Lembutnya Boleh Tidak ada kayak gini ya Tidak ada Tidak ada Ada tempatnya Tidak mau Kalau itu bisa Kalau di Bandung ya Jadi satu Mereka Kalau di Bangka kayak gini Persis Dipotongin kotak-kotak kayak gini Bentuknya Kalau di Madang nih Ini yang dibedain Ketan sendiri Ketan dia adalah tempat seri kaya Jadi Kita makan di tempat Ngambil teman Jadi Kalau di sini bilangnya Yang kayak gitu Bulut Bulut tai Bulut tai Kaya kalau enggak salah Aku pernah makan Oh no Beneran beneran Sumpah Bulut tai namanya Pak Tengah habisin Gak apa-apa Habisin Gimana dong Pak Habisin aja Bapak yang ngambil Saya ngabisin nih Pak Soalnya ini banyak berdebat nih Itu yang habisin Tahu-tahu udah habis Tahu 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 Soalnya tadi makanannya Aku makan di mana-mana Kalau ini suka banget semua Cuma Aku Agak biasa aja Dipakai tepat-tepat Kayak Kayak Makanan 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 Melayu Makanan Tahu Ketarik Lebih Tahu Tahu Dapat gini juga tau kembangan telur-teluran itu sama kayak Palembang itu ya, Davya? Ya, tapi kalau kembangnya, Palembang itu jelas Agustus udah dapet telur. Telur telur abang. Telur abang merah ya? Telur merah ya, iya sih. Kalau di kampung kita sih di warna-warna. Jangan lalu pembeli telur abang. Oh, cansei hupo penyambang dan baik hati. Nah, disini kembangnya bagus. Kalau di Indonesia tuh dimodif, kayaknya kembangnya dari duit ya. Kalau di Indonesia tuh ya. Ini mewah banget tau. Telurnya digumpusin begini. Telurnya tambah tangan dikaji deh. Biasanya ada telur-telur. Kalau... Gantus, mas. Jadi dapat telurnya. Lucu sih. Lucu. Boleh-boleh. Wish. Wah, keren. Dijadikan kamu istriku terjaman. Semua. Beda dari duit. Oke teman-teman semuanya. Itulah perbedaan pernikahan dari Indonesia dan Malaysia. Karena beda negara pasti beda adat. Ini sedikit lah cuplikan atau pengilmuan buat saya. Pengetahuan buat saya. Karena di awal video, ketika ada orang datang untuk menghadiri penikahan di Indonesia. Tanda tangan bawa uang atau bawa apa yang dibawa oleh para undangan atau para tamu. Kalau di Malaysia bedanya, para tamu masuk terlebih dahulu. Kalau mau pulang, baru itu tanda tangan. Itu di Malaysia satu perbedaannya. Kedua, ada terbangan atau yang nari-nari tadi dan sambil main musik. Itu kalau di Indonesia, itu hanya sebentar. Sebentar itu pun ada di atas panggung atau di atas pentas. Di dalam acara. Kalau di Malaysia, itu bedanya. Ibaratnya apa ya? Nunggu si manten tapi di luar. Sambil main gendang. Sampai acara selesai. Wow, Masya Allah. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan. Cuman di video ini yang saya tanggapi atau yang saya peroleh. Itu hanya dua. Mungkin kurang kedengeran. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Ataupun kedengeran ada berapa. Dan seperti apa silahkan dikomen. Atau yang sudah tahu tanpa melihat video ini. Silahkan dikomen perbedaan pernikahan di Malaysia dan Indonesia. Otomatis jauh banget ya. Itulah video reaksan hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan kurang baik. Saya Mbak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.